Dan pelajaran yang sudah pernah saya jalankan Dan alhamdulillah lancar bro Apalagi di musim pandemi ini pak Kalau kita tidak menjalankan seperti ini Kubar semuanya Mau tau kiat-kiat untuk melakukan bisnis yang luar biasa Saksikan terus video ini Sampai habis Oke Kembali lagi bersama saya Dippo Di Perkah Jaya Sperpat Kali ini saya mau membagikan Apa saja sih kiat-kiat Untuk teman-teman semua Mau memulai bisnis atau usaha Disini saya mau menjelaskan Bahwa Usaha itu memang perlu ketelitian Perlu kedisiplinan Perlu kelayih keyakinan Jadi gini Modal utama Untuk kita berbisnis Itu adalah yakin Apa yang mau kita bisniskan Yakin bahwa Allah akan memberikan jalan yang terbaik Bagi kita semua Kunci yang pertama adalah yakin Tanpa keyakinan kita tidak akan bisa Memulai bisnis dengan Sekuat tenaga Dengan Serius Dengan teguk Jadi Yakin bahwa Allah itu telah memberikan kita Sebuah Keistimewaan Jadi Teman-teman semua Jangan ragu Untuk membuka Sebuah bisnis Atau usaha Yang akan Dibuka Yang akan Kalian jalankan Itu satu Yang kedua Anda Melakukan Terus menerus Sampai Kalian menjadi Ahli Di bidang itu Jadi Kerjakan Apa yang Kalian suka Apa yang Kalian inginkan Apa yang Kalian Sukailah Pokoknya Itu lakukan Terus menerus Sampai Kalian menjadi Ahlinya Di bidang itu Contoh Kalau Kalian misalkan Ahli di bidang marketing Pelajari terus marketing itu Bagaimana Sistem marketing Bagaimana Trik-triknya marketing Jadi Sales itu Bagaimana Jadi Teamwork itu Bagaimana Anda pelajari terus Disitu Kalian akan Menemukan Menjati dirinya Anda ini Apa Sebenarnya Jadi Lakukan terus Menerus Tanpa Henti Tanpa Suatu Keluhan-keluhan Pokoknya Lakukan terus Menerus Itu yang Kedua Dan Yang ketiga Jadikanlah Kegagalan Kegagalan itu Adalah ilmu Jadi Kalau saya Pribadi Kegagalan itu Bukan Saya jadikan Pelajaran Tapi Saya jadikan Ilmu Jadi Ilmu disini Itu Akan Sangat Membantu Ketika Kita Memulai Usaha Yang Baru Ketika Gagal Di Belakang Kita Akan Memulai Usaha Yang Baru Dan Disitulah Ilmu Yang Saya Dapat Dari Kegagalan Yang Lalu Yang Lampau Itu Akan Saya Terapkan Disitu Dan Saya Filter Kembali Jadi Jadikanlah Kegagalan Itu Adalah Ilmu Semua Orang Bisa Bilang Kegagalan Adalah Pelajaran Yang Terampuh Dalam Kehidupan Kita Berbisnis Atau Berusaha Tapi Bagi Saya Kegagalan Itu Adalah Ilmu Ingat Jadi Itu Yang Saya Lakukan Terus Yang Keempat Berkreatif Terus Menerus Jadi Jangan Sampai Berhenti Disitu Saja Anda Sudah Merasa Di Zona Nyaman Sudah Merasa Di Oh Ini Saya Pak Dagangan Saya Sudah Laku Terus Sudah Berjalan Dengan Lancar Tapi Kalau Tidak Mempunyai Kreatif Tidak Mempunyai Pemikiran Atau Ide-ide Yang Kreatif Usaha Akan Usaha Anda Akan Berhenti Dari Situ Aja Jadi Berkreatif Berpikir Kreatif Punya Ide-ide Berlian Lainnya Itu Terus Kalian Kembangkan Supaya Orang Itu Akan Menilai Kita Jadi Tidak Begitu Begitu Aja Tidak Landai Jadi Itulah Yang Mengapa Sebuah Bisnis Itu Bisa Maju Besat Itu Karena Dia Mempunyai Ide-ide Kreatif Ide-ide Brilian Yang Terus Menerus Dikembangkan Terus Yang Ke Nah Selalu Kita Menjaga Silaturahmi Dengan Banyak Orang Dengan Kolega Kolega Kita Atau Dengan Pelanggan Pelanggan Kita Tidak Usah Terlalu Jauh Kita Dengan Konsumen Kita Selalu Kita Menjaga Silaturahmi Selalu Selalu Kita Menjaga Persahabatan Dan Berkolerasi Dengan Semua Teman-teman Yang Istilahnya Sama Buka Usahanya Sama Atau Bisnisnya Sama Dengan Kita Kita Harus Menjaga Silaturahmi Dengan Orang Banyak Itu Akan Membuat Pemikiran Kita Lebih Fresh Lebih Nyaman Dan Lebih Berkembang Kembali Pasti Hal-hal Yang Baru Akan Masuk Kembali Karena Kita Bersilaturahmi Dengan Banyak Orang Dan Yang Berikutnya Adalah Selalu Berpikir Positif Tentang Apa Yang Kita Kerjakan Jadi Hari Ini Kita Mengerjakan Sesuatu Harus Kita Berpikir Secara Positif Kembali Kembali Lagi Kita Harus Yakin Bahwa Allah Itu Akan Memberikan Jalan Yang Terbaik Apalagi Kita Berpikir Positif Kepada Allah Luar Biasa Lancar Terus Yang Berikutnya Adalah Tetap Semangat Jangan Suka Mengeluh Bro Hari Gini Mengeluh Konsen Tetap Semangat Berjuang Terus Menerus Tanpa Henti Pasti Kita Akan Menemukan Kejayaan Semangat Yang Berkobar Tapi Tetap Diiringi Dengan Suatu Keyakinan Dan Keikhlasan Dan Rasa Sabar Jadi Semangat Berkobar Tapi Melempem Ya Sama Aja Bro Tidak Usah Jadi Tetap Semangat Jangan Suka Mengeluh Wah Hari ini Sepire Wah Bagaimana Besok Jangan Bro Sudah Tidak Jaman Seperti Itu Soalnya Rezeki Itu Tidak Hanya Berupa Materi Pak Gitu Kita Diberi Kesehatan Sehat Walafiat Itu Adalah Rezeki Yang Luar Biasa Dari Allah Kita Jadi Anda Anda Tidak Harus Berpikir Tentang Rezeki Itu Dapat Uang Sekian Banyak Terus Dapat Pokoknya Di Jangan Sekali-kali Rezeki Itu Dinilai Dengan Materi Dan Selanjutnya Adalah Jadikan Sebuah Bisnis Anda Atau Usaha Anda Itu Adalah Ibadah Pak Jadi Kalau Niat Kita Dari Awal Untuk Menumpuk Materi Hasilnya Akan Dapat Materi Juga Tapi Ada Batasannya Kalau Materi Itu Bro Ingat Jadikan Sebuah Bisnis Atau Sebuah Usaha Anda Itu Adalah Ibadah Kalau Menjadikan Bisnis Anda Menjadi Suatu Ibadah Pasti Sama Allah Akan Diberikan Jalan Yang Terbaik Diberikan Sama Allah Jalan Yang Terbaik Pokoknya Semua Diberikan Kelancaran Jadi Melakukan Sesuatu Itu Pasti Ingat Allah Melakukan Pekerjaan Itu Pasti Ingat Allah Jadi Apapun Yang Kita Kerjakan Allah Akan Kita Sertakan Disana Insya Allah Akan Jalan Terus Dan Ini Sudah Saya Lakukan Selama Tiga Tahun Saya Buka Usaha Ini Saya Begitu Luh Bukannya Nanti Dapat Uang Oke Bagi Saya Saya Buka Usaha Niat Saya Adalah Untuk Beribadah Belum Pertanyaannya Begini Belum Anda Dapat Uang Juga Oke Dapat Uang Memang Tapi Itu Sebagai Bonus Buat Saya Jadi Mendapatkan Uang Mendapatkan Keuntungan Mendapatkan Sesuatu Yang Material Itu Bonus Bagi Saya Jadi Ingat Jadikanlah Bisnis Anda Atau Usaha Anda Itu Sebuah Ibadah Ibadah Kepada Allah Yang Akan Kita Ketanggung Jawabkan Kepada Allah Jadi Disini Mungkin Teman-teman Agak Bingung Kenapa Kok Begini Nanti Kalau Misalkan Teman-teman Bingung Bisa Bertanya Di kolom Komentar Jadi Ini Cuman Pelajaran Yang Sudah Pernah Saya Jalankan Dan Alhamdulillah Lancar Bro Apalagi Di musim Pandemi Ini Pak Kalau Kita Tidak Menjalankan Seperti Ini Bubar Semuanya Jadi Ingat Yang Pertama Kali Kalian Mau Buka Usaha Itu Adalah Yakin Bahwa Allah Akan Memberikan Sesuatu Yang Terbaik Bagi Kalian Jangan Lupa Subscribe Jempol Kalau Tidak Suka Dengan Video Ini Di Jempol Gini Tidak Apa-apa Bro Oke Terima kasih Tetap Semangat Jangan Loyo Tetap Semangat Berkobar Semangat Berjuang Untuk Usaha Bisnis Kita Supaya Lancar Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Berkacaya Tidak Tidak